Milisi perlawanan Lebanon, Hezbollah, dilaporkan melancarkan serangan-serangan ke wilayah dan fasilitas militer Israel sebagai respon pengembangan di wilayah teritorial mereka. Terbaru, pada Rabu 22 November 2023, Hezbollah menargetkan tim logistik Israel yang merenovasi situs militer Israel. Beberapa laporan menyebut kalau serangan tersebut menyasar pabrik pengembangan Iron Dome Israel. Hezbollah mengumumkan kalau serangan tersebut dilakukan sebagai pembalasan serangan Israel dan sebagai solidaritas terhadap rakyat Palestina serta milisi perlawanan mereka Hamas di Gaza. PIA Hezbollah menyatakan mereka menargetkan tim logistik Israel yang sedang merenovasi situs militer Al-Bayad yang rusak di Blida. Selasa 21 November 2023 kemarin, Hezbollah mengumumkan pelaksanaan tiga operasi terpisah terhadap situs militer Israel sebagai pembalasan atas terbunuhnya jurnalis Al-Mayaden Farah Omar dan Rabih Mehmari yang dilakukan IDF pada hari itu. Al-Mayaden adalah kantor berita yang berbasis di Beirut, Lebanon dan memiliki jaringan di sebagian besar negara Arab bersaing dengan Al-Zazira dari Qatar dan Al-Arabia dari Saudi Arabia. Hanya beberapa jam setelah para wartawan itu meninggal, Hezbollah pada pukul 14 lebih 25 menargetkan unit korps perang. Unit ini terafiliasi intelijen militer Israel yang ditempatkan di sebuah rumah di pinggiran pemukiman Menara Israel. Serangan Hezbollah ke unit ini dilakukan menggunakan dua peluru kendali. Serangan dilaporkan langsung mengenai sasaran mengakibatkan kematian dan cedera yang dikonfirmasi di antara pasukan Israel. Hezbollah lalu mengumumkan operasi lain pada pukul 15 lebih 45 sebagai tanggapan atas kematian Omar dan Mehmari. Menggunakan peluru kendali, serangan Hezbollah ini menargetkan tentara Israel yang ditempatkan di dalam sebuah rumah di pemukiman Afifim dekat perbatasan Lebanon. Hezbollah mengklaim kalau serangannya terkena serangan langsung dan mengkonfirmasi adanya banyak korban jiwa. Pernyataan itu mengkonfirmasi adanya serangan langsung yang mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Israel. Korresponden Al-Mayaden Farah Omar dan juru kamera Rabih Memari terbunuh dalam serangan pesawat tak berawa Israel di lokasi mereka di Tair Arafah, Lebanon Selatan. Kematian keduanya menandai episode baru dalam serangkaian panjang kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Dua roket Israel diluncurkan ke lokasi mereka yang mengakibatkan mereka langsung tewas. Farah dan Rabih mengakhiri siaran langsung pada pukul 11 pagi memberikan informasi terkini tentang peboman Israel terkini di Lebanon Selatan. Dia dan rekan-rekannya menjadi sasaran segera setelah mereka menyelesaikan liputan mereka dan saat tidak mengudara. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.